Ya pemirsa pada pelaksanaan apel hari kesadaran nasional pada Senin pagi, Sekretaris Daerah Morujambi Budi Hartono menegaskan untuk semua ASN Morujambi agar terus meningkatkan kedisiplinan kehadiran pegawai karena 10 dinas akan diambil sampel untuk dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Morujambi terus melakukan evaluasi terkait dengan kedisiplinan pegawai di Morujambi yang pada akhir-akhir ini menurun sehingga akan berdampak pada pelayanan pada masyarakat Morujambi. Pada pelaksanaan apel dalam rangka hari kesadaran nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dan diikuti semua OPD, staf instansi lingkup pemerintahan mengingatkan agar tingkatkan kedisiplinan. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Morujambi Budi Hartono, pesan dari Penjabat Bupati Morujambi Bahyuni Deliansa, ke depan akan ada evaluasi untuk setiap dinas yang ada di Morujambi, terkhusus untuk dinas sifatnya pelayanan, agar terus meningkatkan kedisiplinan karena dalam waktu dekat akan ada beberapa dinas yang akan diambil sampel kehadirannya. Hal ini dilakukan karena kehadiran dinilai mempengaruhi kinerja. Itu karena rahmat, karunianya, karena rido dan izinnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional. Berarti, pertama saya ingin menyampaikan Apres Bukangunan Sabal 5 dan Pancapacatopi, begitu juga dengan kegiatan upacara A17 Indinas di Jakarta. Yang pertama adalah menghimbau kepada seluruh ASN berada lingkup Pemerintah Pemerjambi untuk terus meningkatkan dan menjaga disiplinan setelah profesionalisme sebagai pelayan masyarakat. Ini aset evaluasi turun, turun. Ini beberapa OPD, nanti ada sampel 10 OPD yang disampel. Kalau ukur, keberhasilan kita meningkatkan kinerja keberhasilan BKDR di evaluasi oleh...